Pernah kerja di pabrik, pabrik, pernah usaha di ayam potong, jadi supplier juga, nah 2 tahun kebelakang saya di kuliner. Apa dia yang mutusin A, lepas dari pabrik gitu milih usaha? Dari pabrik, lebih kejenuh ya, jenuh dan ya maaf untuk kebutuhan kadang ada gak cukupnya, namanya kerja di pabrik, ada sistem kontrak, habis kontraknya, kalau usaha ya Alhamdulillah setiap harinya kita ada. Berarti dulu karyawan, sekarang punya karyawan ya? Alhamdulillah, sekarang karyawan kurang lebih, kalau untuk sama sebelak ya, kurang lebih sekarang 24. 24? Iya. Laku kurang lebih 4.000 sampai 5.000 fitis perharinya, kalau hari biasa ya di angka 3.000an, 3.000 sampai 4.000, kalau hari weekend 5.000 fitis sampai 5.000, profitnya 8 juta. Profit ya? Itu profit. Alhamdulillah ya? Profit, Alhamdulillah kalau lagi rame lah, 8 juta, 9 juta. Oke teman-teman, ini cabang kita dari Cireng Plasman Brothers, cabang yang kedua. Ini cabang dari Wangun ya, kalau pertama di Wangun, Ciawi, ini cabang kedua. Nah untuk rasanya ada apa aja sih? Mari kita lihat ya. Nah ini untuk ukuran ya, untuk ukuran yang sedang. Ini ada rasa abon. Abon ya? Abon. Ini abon lah. Abon, abon ayam. Abon ayam. Ini ayam suhir original, nggak pedas. Baso ori, nggak pedas. Ada kulit ayam pedas. Ini kulit ayam. Baso pedas. Ini ada seblak ayam pedas. Ini unik juga nih. Seblak ayam pedas? Isinya seblak ya? Isinya seblak. Seblak, campur ayam. Ini ada hati apelah pedas. Usus pedas. Usus pedas. Nah ini, disini ada ukuran yang besar. Dari mana nih, Aki? Disini. Boleh ini dari mana aja. Ini kebetulan, udah banyak yang habis tadi sebagian. Tapi lagi proses produksi, bentar lagi ada pengiriman lagi. Ini yang besar ya? Iya, yang besar. Kurang lebih untuk varian rasa sama, cuma beda di ukuran aja. Boleh tau ini ada rasa apa aja? Ayam suhir pedas. Ayam suhir pedas. Ikan tuna pedas. Nah ini ikan tuna. Ini masuk bestseller juga nih, enak. Jando nih. Jando itu tetelan sapi ya, buat yang gak tau. Oh iya, bukan yang gak ada suaminya ya? Oh, itu janda itu. Janda muda. Janda muda jahe dong. Jahe, janda herang ya. Ini? Ayam suhir mercon. Ayam suhir mercon. Nah, disini ada ayam suhir pedas sama mercon. Ini pedasnya standar, kalau mercon itu udah masuknya level sangat pedas lah. Ini harganya berapa nih, Aki? Nah, untuk yang jumbo ini harganya Rp 5.000. Rp 5.000? Iya. Kalau yang kecil tadi? Yang kecil tadi Rp 3.000 ah? Rp 3.000? Iya. Dari Rp 3.000 sampai Rp 5.000? Dari Rp 3.000 sampai Rp 5.000. Nah ini apa ya? Ini ayam suhir sambal hijau. Ayam suhir sambal hijau. Bedanya di sambalnya. Sambal hijau. Usus pedas ya? Usus pedas. Apa lagi ya? Ada cornet. Cornet. Darolade juga ada. Dari mana? Keju. Keju ada tiga jenis. Cuman ini ada sisa keju biasa. Keju mozzarella sama beef cheese. Jadi keju campur daging sapi. Nah kebetulan lagi habis. Lagi produksi lagi sih. Ini kalau pesen gitu. Langsung digoreng di sini atau gimana sih? Nah ada dua opsi ya. Bisa dibawa keadaan mentah. Bisa dimasak di sini. Itu pilihan konsumen sih. Tapi bener nih ada 55 varian ah? Ada 55 varian rasa. Kalau biar gak penasaran nih. Coba dateng sini. Lokasinya ada di Pakuan. Oh itu proses goreng ya? Iya lagi proses goreng. Proses goreng ya? Kebetulan masih satu kompor kalau untuk di sini. Oh gitu. Kalau yang di ini? Kalau untuk di Ciawi ada tiga kompor. Tiga kompor. Baso. Baso pedas. Abun ya. Ini apa? Ayam suir. Ini ayam suir. Pedas masih ayam suir. Beda ukurannya. Oh jadi yang kecil itu sama aja. Sama yang besar ya kalau misalnya cuma di ukuran tuh. Bedanya kan di ini ya. Untuk varian rasa semua sama. Iya. Cuma beda di ukuran ya? Beda di ukuran aja. Kalau yang kecil ada berapa tuh? Yang kecil ini kan sebagian udah sold ya. Udah kejual. Tadinya sini penuh sih. Stok juga ada. Betulan boxnya udah ditarik lagi. Lagi proses produksi. Mau pengiriman lagi ke sini nanti sore. Udah di supply lagi? Di supply lagi. Buat pecinta cireng wajib ke sini coba ini. Cirengnya jumbo-jumbo ukurannya. Menjamin puas. Bisa pakai sangu. Bisa pakai nasi. Apalagi nih ada rasa nih. Maaf. Ikan tuna. Nih. Bisa pakai nasi. Masih masuk pokoknya enak. Apalagi ini ada pedas-pedasnya. Pokoknya mantep lah. Berapa lama teh ini sore waktu? Kurang lebih sekitar lima menit juga udah matang kok. Ini gak meledak-meledak deh. Lumayan. Kadang suka ada cereng terbang. Cereng terbang. Boleh bawa dong teh. Cius teh. Beneran. Jadi teh kalau yang beli itu goreng di sini atau ada yang bawa pulang? Kebanyakan suka beli mentahan sih kak. Lumayan kan buat ngemil-ngemil di rumah makan anget-anget. Ada juga yang langsung makan di tempat biasanya. Ini kalau untuk teknik apinya gimana nih teh? Cara gorengnya itu. Kita tunggu sampai minyak panas. Baru kita masukin nanti apinya dikecilin. Jadi gak boleh terus-terusan panas. Oke. Kita biar gak ketukar gimana nih caranya? Kebetulan untuk sekarang kasih sistem tanda pakai tusukan. Oh jadi ditandain ya. Ini orderan di A. Di sini gitu ya. Ini teh. Ya ini cereng-cerengnya kak. Makasih kak. Jadi kalau mau hampir di mana nih alamatnya teh? Ini ada di Pakuan ya kak. Cabang keduanya. Boleh juga ke cabang pertama yang ada di Wangun. Oke. Kucas aja teh ya. Ya makasih kak. Sama-sama. Datang lagi kak. Siap. 8-6. Mungkin ada sedikit pesan motivasi nih ak buat teman-teman kita yang baru mulai usahanya dari atapun. Motivasi ya lebih satu semangat ya. Semangat, sabar, sama konsisten sih. Dan jangan lupa doanya. Ya barengin dengan ikhtiar yang kuat sih. Intinya kalau usaha, kadang banyak ujiannya ya. Banyak tantangannya. Nah itu harus, kita bisa harus hadapin disitu.